Halo Sobat Aquarius, ketemu lagi bersama saya Aquarius Andi Tentunya masih di channel ini Sobat channel yang membahas tentang unboxing dan review action figure maupun statue Nah di video kali ini Sobat kita akan unboxing salah satu request dari kalian Figur ini adalah salah satu brand favorit saya Sobat ya Dan kebetulan figur ini juga salah satu figur favorit saya Sobat Nah Sobat, figur apa yang saya maksud kali ini? Kita akan lihat dulu seperti apa bentuk dari boxnya Check it out Nah ini dia Sobat, box dari figur Scarlet Spider Crazy Toys Theme of Prototyping Jadi seperti ini boxnya Kira-kira seperti ini Spoiler dari bentuk figurnya Sobat ya Kita akan lihat makin penasaran dengan bentuk dan detail dari figur ini Sobat Kita akan unboxing dan kita akan review detailnya sekarang Seperti biasa Sobat, sebelum kita unboxing boxnya Kita lihat terlebih dahulu gambar-gambar apa saja atau tulisan-tulisan apa saja yang ada di luar box ya Sobat ya Oke untuk yang pertama kita bisa lihat di sini Di bagian atas terdapat tulisan Theme of Prototyping Di kanan atas terdapat tulisan Spider-Man Oke di bagian tengah kita bisa melihat logo dari Spider-Man Dan di bagian kanan terdapat seperti gambar Scarlet Spider versi komik ya Sobat ya Untuk di bagian bawah Oke di sini spoiler dari gambar Scarlet Spider Tertulis skala 1 banding 6 Collectible Figures Dan di sini bagian samping Spider-Man Dan logo Spider-Man Oke 1 banding 6 Scale Collectible Figures Seperti biasa di bagian bawah terdapat tulisan Spider-Man Sisi samping sebelah kanan Gambar dari komik Dan tulisan Spider-Man Untuk bagian atas box 1 banding 6 Scale Collectible Figures Dan logo laba-laba Untuk bagian belakang sendiri terdapat tulisan Spider-Man Skala 1 banding 6 Collectible Figures Dan spoiler dari figure Scarlet Spider Dan bagian bawah keterangan-keterangan lainnya Sobat Oke kita akan buka boxnya Sobat Kita akan lihat seperti apakah detail-detail dari figure ini Oke kita akan buka Kita akan keluarkan Masing-masing part-part dari figure ini Sobat Nah setelah kita keluarkan Sobat Kita akan lihat masing-masing detailnya Sobat ya Kita akan lihat dari badan terlebih dahulu Atau HS bagian kepala ya Sobat ya Oke disini kita bisa lihat detail dari HS Scarlet Spider Sobat Cukup keren Sobat Menurut saya kita lihat dari dekat Sobat Cukup bagus Geratan-geratannya Sobat Cukup keren ya Sobat ya Kita lihat Disini matanya lensanya seperti bening Sobat Seperti terbuat dari plastik bening ya Sobat ya Dan gambar di dalamnya atau tekstur di dalamnya terlihat Sobat Cukup bagus karena di luarnya Tepat plastik sejenis plastik tebal Plastik bening ya Sobat ya Dan untuk geratan-geratan disini Tekstur-teksturnya cukup keren Sobat Kalian bisa lihat sendiri seperti ini Oke kita putar Oke di seluruh bagian kepala Terdapat tekstur ya Sobat ya Dan di bagian rompi terbuat dari kain Sobat Disini jahitan terlihat cukup rapi Sobat Kalian bisa lihat Nah disini juga terdapat logo Spider berwarna hitam Seperti ini Kita lihat Di punggung Oke terdapat logo juga Cukup bagus ya Sobat ya Dan sekali lagi Jahitan-jahitan Di bagian rompi cukup rapi Sobat Oke kemudian kita lihat Di bagian gaspair Atau sabuk scarlet spider Sobat Disini bisa kita lihat Seperti ini bentuk Atau detail dari gaspair Atau sabuk dari scarlet spider Oke seperti sabuk tentara Sobat ya Mirip-mirip Berwarna hijau Dan coklat Disini terdapat sejenis Seperti peluru Atau sejenis web shooter ya Sobat ya Disini terdapat Beberapa kantung-kantung senjata Nah disini seperti Peluru Atau kita sebut saja Web shooter Senjatanya Sobat Oke kita bisa lihat Seperti ini Cukup keren ya Sobat ya Untuk detail-detailnya Cukup kecil Tetapi cukup bagus Oke untuk di bagian kaki Sobat Di bagian paha atas Terutama kita bisa lihat Detailnya seperti ini Oke Sama dengan detail kepala Sobat ya Terdapat tekstur gerakan-gerakan Di bagian pantat Di bagian paha atau kaki Atas ya Sobat ya Paha atas Oke seperti ini Oke cukup keren ya Sobat ya Untuk detail dari bagian Badan Scarlet Spider ini Oke kemudian kita ambil Part untuk bagian tangan ya Sobat ya Disini sepasang tangan Oke Cukup keren Sama dengan bagian Badan ya Sobat ya Untuk tangan Detail-detailnya cukup bagus Cukup rapi Di bagian jari-jari Juga terdapat Gerakan-gerakan Hampir di seluruh Bagian tangan ya Sobat ya Terdapat gerakan-gerakan Disini Dan di bagian gelang Terdapat Seperti web shooter ya Sobat ya Disini terdapat Seperti peluru-peluru Atau web shooter Pengisi ulang Dari web shooter gelang tersebut Oke Cukup keren Detailnya pun cukup bagus Seperti bentuk sabuk Yang di badan tadi ya Sobat ya Oke Nah ini part bagian kaki Kita lihat Teksturnya Sobat Kira-kira seperti ini Bagian kaki kiri Sobat Oke Sekali lagi Teksturnya cukup keren Sobat Menurut saya Detailnya cukup bagus Kalian lihat sendiri Detail-detail Atau gerakan-gerakan Di bagian kaki ini Sobat Oke Cukup keren Nah Di bagian gelang Juga terdapat Di bagian pergelangan kaki ya Sobat ya Juga terdapat Seperti tempat senjata ya Sobat ya Berwarna hijau Dan coklat Di sini terdapat juga Seperti klip Bagian Seperti klip sabuk ya Sobat ya Cukup bagus Oke Berbahan PVC Bukan dari kain Atau kulit semacamnya Sobat ya Dan untuk bagian kaki Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Ditanya Untuk kelapak Untuk bagian sol sepatu Cukup keren Sobat Dibuat sedemikian rupa ya Sobat ya Jadi semaksimal mungkin Untuk detail Cukup keren Sobat Kemudian untuk kaki bagian kanan Detail dan teksturnya sama dengan kaki bagian kiri ya Sobat ya Hanya saja di bagian kaki kanan terdapat Seperti 2 tempat senjata Di bagian kaki kiri Ada 1 tempat senjata Oke Jadi cuma berbeda Di situ ya Sobat ya Oke Untuk di bagian kaki kanan Di bawah Terdapat sejenis Seperti tulisan Theme of prototyping Sobat Kalian bisa lihat Kecil sekali Sobat Oke Theme of prototyping Nah Kira-kira seperti ini Tulisannya Oke Untuk bagian bawah Sol sepatu Terdapat tekstur juga Sama Sobat Di bagian kaki sebelah kiri Oke Kira-kira seperti itu Dan seperti biasa Kita mendapatkan Base Seperti ini Base hitam ya Sobat ya Ciri khas dari Crazy Toys Bertuliskan Spider-man Berwarna gold Dan terdapat Logo Laba-laba Oke Di bagian Di balik Oke Di bagian bawah Terdapat tertulis Theme of prototyping Oke Oke Kira-kira seperti itu Dan untuk yang terakhir Kita mendapatkan Sejenis tongkat penyangga Untuk kita Menyangga di bagian Badan Scarlet Spider Tersebut Sobat Di sini terdapat colokan Kita akan colokan nanti ya Sobat ya Nah kita akan pasangkan Sobat Satu rangkaian Kita akan pasangkan Base terlebih dahulu Sobat Seperti ini Seperti biasa kita colokan Oke Kemudian kita akan pasangkan Kaki terlebih dahulu ya Sobat ya Mungkin Kaki kiri Biar lebih gampang Sobat Kita akan pasang Kaki sebelah kiri Oke Oke Cukup Cukup keras ya Sobat ya Kita akan pasangkan Diharapkan memasang dengan Sempurna Sobat ya Agar tidak terjatuh Saat kita pajang Oke Kemudian kita akan pasangkan Kaki sebelah kanan Oke Seperti ini Oke Cukup klok Cukup presisi Sobat Cukup bagus Kemudian kita pasangkan tangan sebelah kanan ya Sobat ya Disini tangan sebelah kanan Oke Kita pasangkan seperti ini Oke Karena masih baru Cukup keras ya Sobat ya Oke Gila-gila seperti ini Sobat Oke Yang terakhir kita pasangkan Tangan sebelah kiri Iya Oke Nah Di bagian hoodie Di topi Kalian bisa Pasang dengan Memakai Hoodie seperti ini Sobat Oke Atau kalian bisa Pasang hoodie Di bagian belakang Jadi Tidak Seakan tidak terpakai Sobat ya Jadi saya akan memasangnya Seperti ini Sobat Sesuai selera kalian Oke Dan di bagian bawah Terdapat lubang Kita akan colokkan Bagian tongkat penyangga Disini Sobat Oke Oke Diharupkan kalian memasang dengan Pas ya Sobat ya Dengan sempurna Agar Tidak terjatuh Sekali lagi Agar tidak terjatuh Saat kita pajang Nah Kira-kira seperti ini Sobat Oke Sudah terpasang sempurna Kira-kira cukup jelas ya Sobat ya Review kita kali ini Tentang figure Crazy Toys Scarlet Spider Theme of Prototyping Oke Berbahan PVC Tinggi kira-kira 37 cm Sobat Untuk detail Cakep Sobat Cukup bagus Dan untuk cat Juga Cukup keren Sobat Kira-kira seperti ini Penampakan Full dari Figure Crazy Toys Scarlet Spider Theme of Prototyping Itu dia Sobat Unboxing dan review kita kali ini Tentang figure Crazy Toys Scarlet Spider Theme of Prototyping Dari segi detail Cukup keren ya Sobat ya Menurut saya Banyak tekstur-tekstur Di bagian sweet Atau di bagian kostum Dari Scarlet Spider ini Berbahan PVC Dan tinggi kira-kira Berapa cm ya Sobat ya Kita akan ukur Sebentar Oke Kita akan ukur Dari base Hingga ke atas kepala 37 cm Oke 37 cm ya Sobat ya Oke Cukup tinggi ya Sobat ya Dan cukup keren Jadi rompenya ini Terbuat dari bahan kain Menambah Kesan Lebih keren Figur Scarlet Spider Ini Sobat Nah Sobat Buat kalian para kolektor Dan khususnya Kalian pecinta brand Dari Crazy Toys Atau Empire Toys Figur ini sangat Rekomen sekali Untuk kalian koleksi Sobat Selain itu Figur-figur Crazy Toys Dan Empire Toys Sangat menghemat Space ya Sobat ya Jadi tidak terlalu Lebar Space-nya Hanya dia mungkin Tinggi Tingginya Lebih dari 30 cm Jadi kalian bisa menyiapkan space Yang tidak terlalu lebar Tetapi cukup Lumayan tinggi ya Sobat ya Antara 30 hingga 40 cm Untuk space Daripada figure-figur Dari Crazy Toys Atau Empire Toys Seperti ini contohnya Nah Sobat Figure ini juga dapat Kalian beli Di Instagram Superhero Action Figure Untuk harga Kalian bisa DM ya Sobat ya Kalian juga bisa memilih Figure-figur lain Yang akan kalian koleksi Di bagian galeri Instagram Superhero Action Figure Nah Sobat figure apa lagi Yang akan saya unboxing Dan yang akan saya review Di video selanjutnya Dan tentunya Tidak kalah keren Dengan figure Crazy Toys Scarlet Spider ini Sobat Nah untuk itu Jangan lupa Ikuti terus channel Aku Harus Andi Jangan lupa untuk subscribe Dan tip to the lonceng Di kanan bawah Video Akhir kata Saya Aku Harus Andi Undur diri God bless Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax